Menjelang masa jabatan berakhir pada hari Selasa, 5 September, tahun 2023, Redoan Kamil dan Guwu Rusanul Ulum selaku Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat mengadakan rapat pimpinan untuk membahas siapa calon pengganti berikutnya untuk Jawa Barat. Inil Purwawedi Sundari selaku Wakil Ketua DPRD Jabar menyampaikan ada tiga usulan calon pengganti sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasbullah selaku Ketua Fraksipan DPRD Jabar 3 nama yang dilusulkan itu adalah dua orang berasal dari Jabar dan satu dari pusat. Selanjutnya, akan dikoordinasi oleh Kemendage dan diputuskan oleh Presiden. Sebut saja mereka adalah Profesor Keri dari Universitas Pajajaran, Profesor Asep Nana Mulyana Dirjen Perundang-Undangan Kemenkumhan, Geren B. Macmudin Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Firman Manan selaku pengamat politik umpat adapun menanggapi posisi jabatan gubernur Jawa Barat berkata, terdapat beberapa hal pertimbangan kenapa posisi jabatan gubernur harus dari Jabar, yakni dalam upaya memahami situasi Jabar secara sosial demografi. Tetapi, apapun keputusan itu tetap ada di tangan Presiden, siapapun itu, apakah keputusan dari pusat atau dari Jabar yang ditunjuk pemerintah pusat, wajib bisa berkomunikasi dengan DPRD Jabar. Tambah Firman. Selain itu, Ineo menyampaikan perihal bahwa ketika tanggal 5 September tahun 2023 tidak ada kekosongan. Begitu Pak Gubernur selasai, sudah ada posisi jabatan yang melanjutkan tugas, tegas Ineo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!